Kenapa? Karena saya ingin menambah mesin yang kedua, kalau bapaknya sudah bekerja kurang, itu maka yang digerakkan mesin yang kedua yaitu ibu-ibu. Supaya tak ingin kami tambah, nanti kalau sudah besar, bapaknya mau keluar atau apa, silahkan. Tapi saya ingin menyampaikan bapak-ibu sekalian, ayo kita bisa lakukan itu. Kita rebut, kalau penyerang punya usaha, usaha itu besar, nanti bisa dilanjutkan oleh putra-putir penyedengah. Tapi kalau saya jadi wari kota Pak Caman, selesai, gak bisa dilanjutkan anaknya. Saya gak bisa dilanjutkan anak saya, kecuali anak saya punya kelebihan. Tapi kalau penyerang punya usaha, usaha itu besar-besar divaniskan. Itu bedanya. Dan kenapa bapak-ibu sekalian, bapak-ibu sekalian kenapa saya ajak ke dunia usaha? Karena kalau itu dunia usaha, itu bisa mulainya tanah, atasnya gak ada yang bisa batasi penyedengah mau kaya seperti apa. Tidak ada yang bisa batasi. Tapi kalau saya, bapak-ibu sekalian, kalau saya kaya layah, orang mesti tanya, berus maak oleh kondi duitnya. Jadi wari kota yang terbatas, bapak-ibu sekalian, gak ada, gak ada, gak bisa. Kemudian seenak saya menggunakan uang, gak bisa. Ada aturannya. Tapi kemarin saya ajak teman-teman KPK datang ke sini, tapi ternyata gak bisa. Gak bisa ada batasnya saya. Tapi kalau penyerangan jadi pengusaha, tidak ada siapapun yang bisa membatasi. Bah, penyerangan punya pesawat terbang 10. Kenapa enggak? Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih telah menonton